Intro Setelah ramai dengan euforia badminton di Olimpede Tokyo 2020, banyak netizen yang tak sabar untuk menonton turnamen bulu tangki selanjutnya. Korea Open 2021 merupakan ajang turnamen badminton terdekat setelah Olimpede Tokyo 2020. Sesuai jadwal, Korea Open 2021 direncanakan segala digelar di Yesu City pada tanggal 31 Agustus hingga 5 September 2021. Perlu diketahui, ajang Korea Open 2021 adalah turnamen badminton berlabel Super 500. Sayangnya para pecinta bulu tangki setanah air tidak akan menyaksikan aksi duo pemain tunggal putra andalan Indonesia. Anthony Ginting dan Jonathan Christie tidak akan ikut dalam rombongan atlet yang akan tampil di Korea Open 2021. Begitu juga dengan pasangan ganda campuran Indonesia, Praven Jordan melatih Daipa Aktev Yanti. Dan ganda putra Indonesia, Marcus Fernaldi Gedeon Kevin Sanjay Sukomulyo dinyatakan mundur dari Korea Open 2021. Hal tersebut pun menuai berbagai pertanyaan dari para pecinta bulu tangkis Indonesia. Meski demikian belum diketahui secara pasti, apa alasan dari mundurnya dua wakil Indonesia tersebut. Kemungkinan absennya pemain top seperti Anthony Ginting hingga Minions disebabkan oleh label kompetisi. Mengingat para pemain andalan Indonesia tersebut jarang berkompetisi di turnamen badminton yang berlabel Super 500. Biasanya Anthony Ginting dan kawan-kawan akan saling beradu dengan lawan se-level saat pentas di event di atas Super 500. Berdasarkan pengumuman pengunduran diri kedua pasangan tersebut, dapat dipastikan bahwa Indonesia mengirim 18 wakil di Korea Open 2021. Di sektor ganda campuran ada Hafiz Faisal, Gloria Emanuel Wijaya, dan Rinov, Rifaldi, Vita, Haning, Pia, Sementari. Sementara itu di sektor ganda putra akan ada 6 wakil yang maju berjuang. Dimana Muhammad Aslan Hendra Setiawan akan menyandang status sebagai unggulan pertama. Sedangkan Muhammad Rian Ardianto, Fajar Alfian, unggulan kedua. Korea Open 2021 ini akan menjadi ajang bagi Fajar Rian untuk mempertahankan gelar juara yang diraihnya pada 2019 lalu. Fajar Rian pada saat itu menang 2 gym langsung atas pakeh Shikamura Keigo Sonoda. Setelah Marcus Kevin mundur, tentunya peluang Fajar Rian untuk mempertahankan gelar juara Korea Open semakin terbuka. tubuh節 Hawahan Tidak 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 Terima kasih.